Presiden Jokowi Dodo dikabarkan mengutus tujuh orang untuk menjadi tim komunikasi guna membantu memenangkan bakal calon Presiden, Baca Pres, PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Hanya saja, identitas ketujuh nama orang, termasuk latar belakangnya, masih dirahasiakan. Ada tujuh orang yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, tim tujuh agar mencapai tujuan pemenangan Pak Ganjar Pranowo, kata Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto saat ditemui di sela-sela pelatihan juru kampanye, JURKAM, pemenangan Ganjar di Jakarta, Senin 17 Juli 2023. Ada ratusan juru kampanye yang terdiri atas kader PDI Perjuangan, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Hanura yang mengikuti latihan tersebut. Keempat parpol ini merupakan pengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Menurut Hasto, diutusnya ketujuh orang ini tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan dirinya dengan Presiden Jokowi Dodo pada 22 Juni lalu. Saat itu, Hasto menemui Jokowi di istana untuk melaporkan persiapan puncak bulan Bung Karno, BBK, 2023 yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jokowi, klaim dia, pada saat itu turut membahas soal strategi memenangkan Ganjar pada kontestasi pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Disebutkan Hasto bahwa ketujuh orang itu nantinya akan menjadi penghubung yang akan memenangkan Ganjar. Bahkan, ketujuh orang ini digodok langsung oleh Jokowi. Ketua DPP-PDIP Puan Maharani, Imbu Hasto, bahkan langsung menghubungi ketujuh orang yang identitasnya ini masih dirahasiakan. Sementara itu, Ganjar yang ditemui usai kegiatan pelatihan jurkam, mengaku memberikan sejumlah pesan kepada mereka yang didominasi anak muda. Menurut dia, ada banyak hal yang belum tersampaikan kepada publik secara luas. Sehingga, ia memerlukan bantuan jurkam untuk menyebar luaskannya. Ia meminta jurkam menyampaikan ide, gagasan, pengalaman kepemimpinan, dan bukti-bukti yang sudah dilakukan dirinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!